Oke kita apply Ya bisa diperhatikan ya Volume mixernya berubah-ubah Bahkan soundnya ini pun berganti-ganti Kita bisa merubah volume, kita bisa merubah sound Sesuai dengan keinginan kita Kita ke menu song edit Lalu kita delete saja control change nya Halo telur, assalamualaikum teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan membahagiakan tentunya Di video ini akan kita bahas bagaimana caranya Editing, mixing, balancing pada sebuah song midi file Atau familiar disebut standar midi file Saya akan jelaskan sedikit tentang midi Midi adalah musik instrumen digital interface antarmuka Midi jika kita bahas, kita ulas Itu definisinya sangat luas sekali bro Midi di dalamnya ada perintah-perintah Elemen-elemen yang saling melengkapi Ada notasi, program change, dan control change Sedangkan untuk control change ada 1-127 Saya contohkan misalnya kita merecord pada 1 track Itu berbeda instrumen Misalnya dari suling menjadi gitar Menjadi saksopon dan sebagainya Dalam 1 track Ada 2 poin yang harus kita ingat disini Yaitu control change dan program change Disini kita memerlukan buku manual Ini adalah buku manual yang saya buat Dan yang saya buat ini bagian-bagian yang penting saja Untuk membantu kita mengingat control change yang ada di dalamnya Atau catatan-catatan midinya Mungkin ada program change, control change, dan banyak lagi Jadi saya sarankan menggunakan bukunya Untuk teman-teman keyboardist Pasti pernah mengalami Ketika kita mengedit song Dia akan kembali seperti semula Jadi misalnya kita mengedit volumenya Mengedit instrumennya Tapi ternyata setelah di play Dia kembali lagi ke semula Disini akan kita bahas bagaimana caranya Supaya song midi tersebut Bisa menyimpan sesuai dengan apa yang kita setting Apa yang kita program Apa yang kita ubah Instrumennya, volumenya, dan sebagainya Yang ada di dalam midi file tersebut Disini saya menggunakan Mediacore PA700 Kita akan membahas fungsi-fungsi Dari pengeditan sebuah song Di menu backing sequencer Oke langsung saja bro Kita ke tema pembahasan Baik teman-teman Disini langsung saja kita mulai To load the point Disini kita menggunakan menu sequencer Untuk editing, mixing, balancing, dan aktivitas apapun Jika kita ingin mengedit song Melalui menu backing sequencer Kita loading song yang akan kita edit Nah disini saya loading dulu Oke saya jelaskan sedikit Disini ada menu Dan disini semua ada fungsinya Terutama ada song edit Jadi begini teman-teman Ketika kita akan mengedit song midi Kita harus tahu dulu komposisinya Kemudian volumenya Isinya terutama Itu untuk mempermudah kita Dalam pengeditan nanti Jika kita ingin mengedit Dalam satu track Perhatikan baik-baik Dalam satu track ini Soundnya berubah atau tidak Ya jangan sampai nanti Setelah kita Rubah kita edit Malah justru suaranya Jadi kacau Karena tujuan kita disini Ya untuk editing Supaya sesuai dengan Selera kita Menerapkan setting-setting Yang kita buat Langsung saja Disini ada track 1 sampai 16 Oke kita play dulu Teman bisa perhatikan Volumenya Kemudian program change-nya Dan semua control change-nya Yang ada disini Yang bisa terlihat Pastinya perubahan Sound Dan volume Juga bisa kita lihat Semuanya di track Control Ya semua akan terampil disini Lebih detail lagi Di menu event edit Nanti akan saya jelaskan Oke teman-teman bisa perhatikan Control change Dan program change Yang ada di dalam Video song ini Yang bisa terlihat Itu di bagian volume Di bagian sound Dia akan berubah atau tidak Oke kita play Ya bisa diperhatikan ya Volume mixernya berubah-ubah Bahkan soundnya ini pun Berganti-ganti Di bagian track Di bagian track Jadi kita bisa merubah volume Kita bisa merubah volume Kita bisa merubah sound Sesuai dengan keinginan kita Nah Pasti teman-teman juga pernah mengalami Goyang player ya Kita sudah rubah Misalnya dari sound ini Kita rubah ke sini Dan semuanya sudah kita rubah Tapi ternyata dia kembali lagi Seperti semula Misalnya ini saya buat menjadi Scene brush Kita play Nah Disitu dia kembali lagi Seperti semula Atau kita atur volume-nya Kita habiskan semuanya Ini hanya sebagai contoh ya teman Kita play Ada yang kembali Ada yang tidak Dan nantinya ketika di suatu titik tertentu Dia kembali Seperti ini Volume-nya kembali Tidak menyesuaikan Columnya kembali Tidak menyesuaikan Dengan apa yang sudah kita atur tadi Yang penting teman-teman disini Bisa memperhatikan dahulu Isi dari song midi Yang akan kita setting Jangan sampai nanti setelah kita edit Ternyata malah Kacau Oh iya Juga perhatikan Di dalam satu track ini ya teman-teman Ini Berubah-ubah Oke kita coba Berubah-ubah seperti itu Kita akan ubah pun Dia mungkin kembali seperti semula Setelah kita memperhatikan isi dari song midi-nya Lalu kita akan memulai editing Kita ke menu song edit Lalu kita delete saja Control change-nya Disini ada beberapa fungsi All berarti ya semuanya Seluruhnya Seluruh isinya Control change, program change Mungkin volume, expression Semua elemen yang ada di dalam Midi track tersebut Disini ada track Ada track 1-16 dan master Kita akan merubah total keseluruhannya Jadi kita melihat isi dari song yang akan kita edit Kalau rumit ya sebaiknya satu per satu Untuk mempersingkat saya akan Meng-custom Atau merubah track ini dalam keseluruhan Event-nya All Ini kalau all berarti Notasinya seluruhnya yang ada di track Akan hilang dan Ya kosong berarti Disini kita akan Meng-custom control change-nya saja Jadi Kita posisikan di control change Track-nya berarti all All itu berarti track 1-16 Oke xcode Kemudian program change-nya Karena kita akan merubah Misalnya drumnya Atau instrument-instrumentnya Sesuai dengan apa yang kita inginkan Berarti kita posisikan di program change Oke xcode Dan kita coba dulu Karena semuanya udah kita delete ya Isi dari perintah-perintahnya itu sudah kita delete Maka dia gak akan bergerak Dan programnya pun dia akan tetap seperti itu Dalam kondisi seperti ini Ini berarti midi song sudah siap untuk kita edit Oke langsung saja Ini kita di posisi Volume 100 Tes Volumenya tidak berubah lagi ya teman-teman Instrumennya bisa kita ganti Misalnya Kita ganti dengan Saksopon Atau lead Atau ini Oke kita coba dulu Oke untuk drumnya Kita pun akan berubah ke Dance Kit Kita berubah ke Dance Kit Remix Oke tes Up untuk lebih detailnya kita bisa lihat di sini di event edit nah disini ada notasi ada ctrl C program C semuanya ada di event edit semuanya akan terlihat disini perlu teman-teman ingat bahwa teman harus memperhatikan dulu isinya jadi yang kira-kira vital fungsinya seperti drum bass ritem dan instrumen musik yang lain bukan melodi ya jika dalam satu track ada perubahan berarti itu pun menyesuaikan dengan sampling yang ada di dalam keyboard kalau kita rubah nanti akan kacau mungkin pada ketukan tertentu dia akan tepat tetapi pada saat dia harus berubah soundnya ternyata justru malah jadi kacau karena mappingnya tidak setelah kita rubah dan kita edit kita setting kita mixing balancing sesuai dengan selera teman-teman sesudah jadi kita save saja songnya oke di sini ya lalu kita coba dulu kita coba di mode song play song play oke ada perubahan atau tidak di sini nantinya di track 345 sudah seperti apa yang kita setting kita balance dan kita atur di dalam song tadi selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman itu tadi yang bisa saya sampaikan mohon maaf Bila ada kekeliruan ya Karena istilahnya saya buat sendiri Jika ada yang lebih tahu Lebih paham dan profesional Mungkin Silahkan diluruskan Pada kesalahan yang ada Di kolom komentar Mohon maaf jika ada Kesalahan Jangan lupa untuk di subscribe Terlebih dahulu Supaya kita bisa lebih aktif Membahas tutorial-tutorial Seperti ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh